Pemirsa seorang pelajar tewas dan satu kritis usai menabrak truk berhenti di depannya di Jalan 50 Perdagangan, Kilometer 4, Kecematan 50, Batubara. Diduga kecelakaan terjadi akibat kelalaian si pengandara sepeda motor yang kurang awas terhadap kendaraan di depannya. Aris Kurniawan, 18 tahun, salah satu siswa SMK Perdagangan Simalungun, warga desa Sumbermakmur, Kecamatan 50, Batubara, akhirnya tewas setelah sesaat mendapat pertolongan medis di Puskesmas, Kelurahan 50, Batubara. Akibat kecelakaan, korban menderita luka patah tulang di bagian rahang dan kaki, serta luka serius pada bagian mata akibat benturan dari bagian belakang truk bermuatan sawit sehingga mengakibatkan pendarahan pada bagian kepala. Ibu korban dan keluarga tak kuasa menahan kesedihan hingga histeris dan jatuh pingsan melihat puteranya terbujur kaku. Sementara Dimas Pratama, 17 tahun, warga desa Semangke, Kecamatan 50, Batubara, yang saat itu berboncengan dengan Aris Kurniawan, menderita luka sobek pada bagian kepala akibat benturan benda tumpul, terpaksa dirujuk ke rumah sakit siantar. Menurut kasat lantas Polres Batubara AKP Suprihanto, Aris Kurniawan dan penumpangnya Dimas Pratama melaju kencang dari arah 50 menuju perdagangan. Diduga kurang konsentrasi, lalu menabrak bagian belakang mobil truk berhenti di depannya. Sesampainya petugas di lokasi kejadian, diketahui supir truk SU 30 tahun, warga desa Huta 4 Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun sudah melarikan diri dan sedang dalam pengejaran polisi. Sementara kernek truk JO 30 tahun tetap di lokasi kejadian dan siap memberi keterangan kejadian peristiwa kecelakaan. Oh itu kejadiannya terjadi pada hari Selasa sekitar pukul 15.45. Memang pada saat ini cuaca cerah, walaupun ada sedikit kabut, namun arah pandangan tidak akan terhalang oleh kendaraan di depan. Sebagai informasi, ada kemungkinan pengendaraan sepeda motor nana ini sambil memegang android. Jadi dia sambil memegang android, tidak memperhatikan kendaraan yang sudah berhenti di badan jalan. Kasus kecelakaan pelajar tewas tabrak truk masih dalam pengejaran petugas lantas Polres Batubara. Dari Batubara, Fadli Pelka, INews, melaporkan.